Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Gerindra Andrasoni menyapa masyarakat di Kelurahan Paningkilan, Kecamatan Cileduk, Kota Tanggerang pada kegiatan reses masa sidang ke-2 tahun 2019-2020 yang digelar di Perumahan Pondok Laka, Permai, Kamis 5 Maret 2020. Dalam reses ini, Ketua DPRD Provinsi Banten, Andrasoni banyak menerima keluhan antara lain permasalahan banjir yang kerap warga rasakan ketika turun hujan maupun banjir kiri matinya. Ketua warga Andrasoni menuturkan terkait kewenangan provinsi dalam mengatasi banjir khususnya di kota Tangerang. Kelurahan Paningkilan tepatnya di Pondok Laka, Permai menjadi salah satu daerah terdampak banjir. Penyebabnya adalah pengelolaan pintu air di sungai pelayangan yang tiga maksimal sehingga warga mengusulkan agar fungsi pintu air pelayangan dioptimalkan. Menurut informasi, pengelolaan sungai pelayangan tersebut merupakan kewenangan provinsi Banten. Oleh karena itu, sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, Andrasoni akan mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk segera menormalisasi sungai pelayangan serta perbaikan pintu air tersebut. Ini adalah terkait dengan kewenangan provinsi dalam menanggulangi banjir di kota Tangerang. Yang kebetulan lingkungan tempat saya tinggal sejak saya berkeluarga, yaitu di perumahan Pondok Laka, Permai, Gelurahan Paningkilan, Kecamatan Celeduk, Kota Tangerang. Itu merupakan daerah yang terdampak oleh banjir. Yang salah satu penyebabnya adalah karena pengelolaan pintu air di sungai pelayangan itu tidak maksimal. Sehingga usulan warga tadi adalah mohon untuk dioptimalkan fungsi daripada pintu air kali pelayangan yang konon katanya merupakan kewenangan daripada pemerintah Provinsi Banten. Dan saya sebagai warga dan sekaligus juga perwakilan warga mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk normalisasi kali pelayangan serta perbaikan daripada pintu air kali pelayangan. Sementara itu warga setempat Herli Siregar mengatakan kegiatan reses yang dilakukan anggota Dewan tersebut sangat baik dalam rangka menyerap aspirasi warga. Keluhan yang disampaikan adalah permasalahan banjir di wilayah ini. Tangkapan krisis Pak Andrasoni bagus sekali. Orang menyampaikan masalah banjir, nah ditangkapi oleh Pak Andrasoni tangkapan-tangkapan masalah banjir saja baru disampaikan. Sebelumnya dalam reses ini warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Provinsi Banten Andrasoni. Beberapa hal yang disampaikan warga antara lain tentang persoalan BPJS Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan.